Pendekar Blon cari jodoh jelit 42. Kutubusuk. Memang apa yang dilakukan Ahliong dan kawan-kawannya itu kurang senonoh. Masakan kotoran orang, air panas, semut, tawon, digunakan dalam peperangan. Tetapi peperangan itu sendiri memang sudah merupakan gelanggang pertarungan nyawa. Orang tak menghiraukan nyawa dan membunuh lawan. Perang itu kejam. Tetapi perang itu ada dua perang untuk menjajah lain negara dan perang untuk membela negara. Sifat perang tergantung dari tujuannya. Kejam atau tidak, pun tergantung dari sifat perang itu. Akhirnya Hauru Hara dapat menerima apa yang dilakukan Ahliong. Yang penting Ahliong dan pasukan anak dua itu telah dapat menyelamatkan rakyat yang ciu, dapat memukul mundur musuh yang hendak menyerbu masuk ke dalam kota. Kera apapun, tidak menjadi soal. Maklum mereka adalah anak dua yang bengal, mereka menggunakan kera menurut alam pikiran mereka. Baik, Ahliong, ajak kawan-kawanmu untuk memperkuat penjagaan. Siapa tahu mereka akan menyerbu lagi, kata Hauru Hara. Kemudian dia sendiri lalu mencari bokling. Ia hendak meminta pertanggungan jawab kepada pimpinan pasukan pertahanan kota yang ciu itu. Dia menemukan bokling berada dalam markas. Langsung Hauru Hara bertanya, Bok Ciyangkun, kemana? Saja engkau tadi waktu pasukan musuh menyerbu ke dalam kota? Aku bergegas ke markas untuk memberi perintah kepada kelompok dua pasukan kita supaya keluar menghancurkan musuh, sahut bokling. Memberi perintah ulang Hauru Hara. Ya, kenapa? Baru Ciyangkun memberi perintah setelah musuh sudah menyerbu masuk? Apakah harus dibiarkan saja musuh itu balas bokling dengan nada mengejek? Pertanyaan itu Ciyangkun sendiri yang harus menjawab dan memang justru aku hendak meminta jawaban Ciyangkun tentang pertanyaan itu, kata Hauru Hara dengan tajam. Apa maksudmu? Mengapa Ciyangkun membiarkan saja musuh masuk ke dalam kota dan menimbulkan kerugian kepada prajurit dan rakyat kita? Apa katamu teriak bokling? Ciyangkun mengatakan kalau sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan siasat Ciyangkun memancing musuh masuk ke dalam sarang, tetapi waktu musuh sudah masuk, Ciyangkun berada di markas dan baru hendak memanggil pasukan untuk menyergap mereka. Jelas dengan begitu Ciyangkun belum punya persiapan apa dua atau memang tidak siap. Merah muka bokling mendengar kata dua itu. Aku adalah pimpinan pasukan yang Ciyu. Akulah yang berkuasa untuk melakukan segala tindakan yang kuanggap baik untuk keselamatan rakyat. Tetapi kenyataan berbicara lain. Huru Hara, sahut bokling dengan keras, saat ini sedang dalam peperangan di mana hukum perang tetap berlaku. Barang siapa berani menentang pimpinan, akan ku jatui hukuman mati. Baiklah, kata Huru Hara terus melangkah keluar. Dia terpaksa harus menekan kemarahannya. Ia tahu apabila ia sampai tak dapat menahan emosinya, tentulah bokling sudah ia pelintir leharnya. Tetapi ia tak mau menimbulkan kekacauan karena hanya menguntungkan lawan saja. Aku harus lekas menemui Sutai Jin agar keadaan di sini lekas dua dapat diatasi. Kalau terlambat, kemungkinan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pikirnya. Tetapi dia pun menimang. Kalau dia pergi, siapakah yang akan mengawasi gerak-gerik bokling? Tiba dua ia teringat akan Ahlyong. Ya, hanya anak bengal itu rasanya yang dapat ia serahi tugas untuk mengawasi bokling. Ketika ia menuju ke tembok kota, ia melihat berpuluh orang sedang bergerungun di sebuah tanah kosong. Huru Hara cepat menghampiri, ternyata orang dua itu sedang melihat orang berkelahi. Dan yang berkelahi tak lain adalah Ahlyong lawan beberapa prajurit beng. Huru Hara tak mau lekas dua campur tangan. Ia mendekati seorang penduduk dan bertanya mengapa sampai terjadi perkelahian itu. Prajurit dua itu hendak menangkap engkau kecil dan kawan-kawannya. Engkau kecil itu tak merasa bersalah dan melawan. Ya, memang kami tahu engkau kecil dan kawan. Kawannya itu tidak berbuat apa dua. Malah merekalah yang dapat mengusir musuh dari kota ini. Huru Hara langsung menghentikan mereka. Mengapa kalian hendak menangkap anak dua ini tegurnya kepada kawanan prajurit itu? Kami mendapat perintah dari Bok Ciyangkun supaya menangkap anak dua ini. Gila bentak Huru Hara, apa salah mereka menurut Bok Ciyangkun? Pasukan anak dua itu telah dilarang. Mengapa sekarang berani muncul? Hektometer, Bok Lim semakin mencurigakan. Dengus Huru Hara, baik, silakan menangkap kalau kalian mampu. Prajurit dua itu melongo. Tetapi tiba dua mereka terkejut dan cepat dua mendekap celananya. Huru Hara melihat Ahlyong bergerak seperti setan, melesat kian kemari di belakang kawanan prajurit itu dan akhirnya berdiri di hadapan naeka, bercekak pinggang, Hayo, kalau kalian mampu, tangkaplah aku. Aneh, apabila tadi kawanan prajurit itu begitu garang, sekarang mereka seperti orang di cekik setan. Wajah tegang tangan mendekat pinggang celana. Ada seorang prajurit yang tak menghiraukan apa dua dia terus maju tetapi malah mendapat hadiah tamparan oleh Ahlyong. Huh, kali ini prajurit itu tak berani melepaskan celananya lagi. Kalau tadi hanya tali celana dalamnya yang putus, sekarang celana seragamnya yang putus talinya. Prajurit itu tak dapat bertingkah lagi, karena takut akan ditempeleng Ahlyong, dia terus lari. Kawan-kawannya pun mengikuti. Mereka tak peduli akan tertawa orang dua yang menyaksikan bagaimana sambil berlari mereka masih memegang pinggang celana yang putus talinya. Bagus, Ahlyong, seru huru hara, bukankah karena mereka itu prajurit kita sendiri maka engkau tak mau melukai mereka? Ya, Ahlyong mengangguk. Ahlyong, kata huru hara, bukankah jelas mencurigakan. Aku harus lekas dua menemui suta ijin ke Kim Leng. Selama aku pergi, kau ku tugaskan untuk mengamat-amati sepak terjang bukankah. Bukankah, bertindaklah yang bijaksana. Jangan sampai engkau dan kawan duamu ditangkap mereka. Tetapi apabila mereka sampai melakukan tindakan yang berhianat, jangan sungkan lagi, tumpaslah mereka. Segala resiko akulah yang tanggung. Baik, engkau hok, sahup tahlyong. Huru hara terus berangkat menuju ke Kim Leng untuk menghadap suta ijin. Tiba di luar kota Kim Leng keadaan sudah gawat sekali. Kota itu sudah diserang besar-besar oleh pasukan Cheng. Huru hara dekat masuk menerobos ke dalam kota. Dia langsung mencari suta ijin. Ketika masuk ke dalam markas, dia terkejut melihat pemandangan yang berlangsung di ruang besar. Suta ijin sedang dihadap beberapa perwira. Rupanya sedang membicarakan soal penting. Sedang di pintu kota pertempuran sudah berkobar besar-besaran. Huru hara menyelinap secara diam dua sehingga tak menarik perhatian para hadirin. Gok Chiang Kun, keadaan sudah gawat sekali. Kita harus mengeluarkan perintah untuk menyelamatkan rakyat dan pasukan kita. Kedengaran suta ijin berkata. Yang disebut Gok Chiang Kun atau General Gok bernama Gok Kui, pimpinan pertahanan kota Imleng. Suta ijin, izinkanlah hamba mengajukan pendapat, kata pimpinan militer di Kim Leng itu. Silakan. Rupanya Kim Leng sudah tak dapat dipertahankan lagi, kata Gok Chiang Kun, musuh terlalu kuat dan kita serba kekurangan. Kurang makan dan kurang senjata. Ya, memang, kata Suta ijin, sudah kulaporkan ke kota reja untuk meminta bantuan, tetapi seri Baginda menolak. Jika demikian, kata Gok Chiang Kun, rupanya Baginda sudah tak menghiraukan lagi nasib rakyat Kim Leng. Maka kita pun harus berusaha untuk menolong mereka, Taijin. Ya, memang begitu. Kira menolong tak lain, yah, apa yang dapat kuaturkan kecuali kenyataan yang di depan mata. Musuh sudah menyerang. Besok atau lusa, kota ini tentu sudah jatuh. Suta ijin menghela nafas. Hamba mohon petunjuk Suta ijin, kata pimpinan pertahanan kota Kim Leng itu. Kurasa, kata Suta ijin, tiada lain jalan kecuali kita harus menarik mundur pasukan untuk menggabung dengan pasukan di Yang Chiu. Tetapi Taijin, Sanggah Gok Chiang Kun, bagaimana dengan rakyat Kim Leng? Mereka telah membantu kita dengan harta benda dan tenaga. Kalau sekarang kita tinggalkan mereka begitu saja, tidakkah kita ini akan dianggap boceng oleh rakyat? Kembali Menteri Sugohuat menghela nafas. Taijin, Mohon Taijin memperkenankan Hamba Leng Bu, mengaturkan pendapat, tiba dua seorang perwira membuka suara. Dia seorang perwira yang menjadi wakil pimpinan, pasukan Kim Leng. Menteri Sugohuat mempersilahkan dia bicara. Kalau kita mengajak rakyat untuk mengungsi King Chiu, jelas tentu akan tidak menguntungkan. Kalau musuh mengejar, tentulah rakyat akan menjadi korban. Ya, lalu tanya Su Taijin. Satu-satunya jalan demi kepentingan rakyat, biarlah mereka tinggal di Kim Leng saja. Tidakkah mereka akan menjadi korban keganasan musuh? Tidak, Sahut Leng Bu, asal kita menyambut musuh dengan baik. Apa maksudmu? Menyerah Menteri Sugohuat kejut. Demi keselamatan rakyat, kita terpaksa harus mengorbankan perasaan. Dan lagi mengapa kita harus mengorbankan banyak jiwa kalau Toh Seri Baginda sudah tak menghiraukan nasib kita? Suara Leng Bu yang lantang itu mendapat suara dukungan dari beberapa perwira. Gok Chiang Kun, bagaimana pendapatmu? Tanya Menteri Sugohuat kepada Gok Kui. Jika harus memilih antara perasaan dengan kenyataan, aku akan memilih kenyataan. Jika disuruh memilih antara setia kepada raja dengan kepentingan jiwa rakyat, aku akan memilih yang belakangan, Tai Jin, jawab Gok Chiang Kun. Benar Tai Jin, kami sekalian memang terpaksa harus melihat kenyataan. Kami terpaksa menyerah demi menyelamatkan rakyat Kim Leng yang sudah terlalu lama menderita, seru deretan perwira. Huru Hara terkejut. Ia heran, sedang di pintu kota sedang berlangsung bertempuran sengit mengapa komandan Gok Kui dan para perwira malah menghadap Su Tai Jin. Apakah memang mereka membiarkan pasukan musuh supaya masuk dan sekarang menekan kepada Su Tai Jin supaya suka menyerah saja? Pikir Huru Hara. Ketahuilah, seru menteri Su dengan ada yang penuh wibawa, jika mengandung maksud menyerah kepada musuh, perlu apa aku harus susah payah datang ke Kim Leng untuk mengatur penjagaan? Terus terang, Panglima Torgun telah mengirim surat kepadaku, minta supaya aku bekerja kepadanya, kalau aku menerima, aku akan diberi kedudukan tinggi. Tetapi aku tak mau. Aku rela mengorbankan diri dan segala apa demi membelat tanah air yang kita cintai ini. Rakyat menderita. Memang peperangan menuntut segala penderitaan dan pengorbanan. Dalam peperangan ini tak ada orang yang tak menderita. Ada teriak lambu dengan nyaring. Siapa? Raja dan para menteri terutama Masu Ing. Negara ini bukan milik mereka tetapi milik kita, rakyat semua, Sahut Menteri Su. Benar, mengapa kita harus tunduk pada mereka sambut lengbu dengan ada yang berani? Mereka tak mau tahu keadaan kita, bahkan Tai Jin minta bantuan pun tidak digubris. Perlu apa kita harus menghiraukan mereka? Kita perlu menyelamatkan diri dan rakyat Kim Leng. Tidak. Peperangan ini harus tetap langsung sampai musuh kita usir dari tanah kita. Apabila Kim Leng jatuh, masih ada Yang Chiu, Yang Chiu jatuh masih ada Hankou dan Lam Kia. Kalau Kota Reja Lam Kia jatuh, kita masih dapat menyingkir ke daerah selatan untuk melanjutkan peperangan. Tetapi rakyat akan menderita sekali. Semua orang akan menderita. Dan ini memang tiba saatnya kita harus memberikan pengorbanan kepada negara. Tetapi, apakah Hankou hendak menyerah? Ya, sekonyong-konyong Leng Bu memberi pernyataan dengan mantap. Tangkap pengkhianat itu teriak Menteri Su dengan marah. Tetapi tak seorang pun perwira dan prajurit bergerak untuk melakukan perintahnya. Gok Chiang Kun, tangkaplah perwira itu Menteri Su mengulangi perintahnya kepada Gok Kui. Gok Kui gelengkan kepala, aku tak dapat berbuat apa dua, Tai Jin. Mereka sudah kompak mengambil keputusan. Nol, engkau juga menyetujui? Aku harus menurut pada kehendak anak buahku, tanpa mereka aku pun tak dapat berbuat apa dua. Menteri Su Go kuat merah pada menahan kemarahannya. Ia tak menduga bahwa di Kim Leng telah terjadi komplotan untuk menyerahkan kota itu kepada musuh. Tiba dua pulau Leng Bu berbangkit dari tempat duduk dan mengeluarkan secari kertas lalu kehadapan Menteri Su, Su Tai Jin, keadaan sudah mendesak. Tidak ada lain pilihan lagi bagi kami kecuali akan minta Tai Jin untuk menandatangani genjatan perang dan berunding dengan musuh. Su Go kuat tak mau menerima, aku tidak mau menyerah mengapa harus menandatangani surat itu. Kalian sendiri sajalah kalau mau menandatangani. Tai Jin adalah Menteri Pertahanan. Tanda tangan Tai Jin akan mendapat kepercayaan penuh dari Panglima Pasukan Cheng. Hamba mohon Tai Jin suka menandatangani. Tidak teriak Menteri Su. Ah, hamba mohon jangan sampai keadaan menjadi kurang enak di mana seorang Menteri akan didaulat oleh para perwira, kata Leng Bu. Apa? Engkau hendak memaksa aku? Hamba tidak berani berlaku kurang adat terhadap Tai Jin peribadi. Tetapi keadaan memaksa hamba harus melakukan kewajiban demi menyelamatkan rakyat Kim Leng. Jahanam, engkau berani memaksa aku Menteri Su menudin perwira Leng Bu. Kewajiban Tai Jin yang memaksa hamba harus berbuat begitu, kata Leng Bu sembari maju mendekat. Dia memang hendak menekan Su Gol Huat membubungi tanda tangan. Tetapi pada saat dia hendak ulurkan tangan untuk menyambar tangan Menteri Su, sekonyong-konyong terdengar tah suara teriakan yang menggeledek, Hai, jangan kurang ajar, engkau perwira hianat. Pada saat sekalian perwira terbeliak, sesosok tubuh melayang ke tengah ruangan dan dengan cepat menghantam Leng Bu. Tetapi Leng Bu juga cukup siaga. Dengan gesit dia menyelingap ke belakang Menteri Su dan mencengkeram bau menteri itu. Kalau engkau berani bergerak, Su Tai Jin pasti akan kubunuh seru Leng Bu. Yang muncul di ruangan itu adalah Huru Hara. Dia terkejut menyaksikan tindakan Leng Bu yang tak diduganya itu. Dilihatnya Leng Bu memang tidak menggertak kosong tetapi dia sudah melekatkan ujung belati ke punggung Menteri Su Gol Huat. Melihat kehadiran Huru Hara, Menteri Su terkejut. Cepatlah berseru, Leontian Teh, terus hajarlah mereka, jangan hiraukan aku. Huru Hara tertegun. Kalau dianekat mengamuk tentulah Su Tai Jin terancam jiwanya. Hai, perwira, kalau engkau berani mengganggu selembar rambut saja dari Su Tai Jin, engkau tentu akan kucincang ia memberi peringatan tajam kepada Leng Bu. Leng Bu tertawa mengejek. Gop Chiang Kun, kalau kalian hendak menyerah, silakan saja. Tetapi lepaskan Su Tai Jin, seru huru Hara. Gop Wi gelengkan kepala, musuh menghendaki agar Su Tai Jin juga ikut membububi tanda tangan. Gop Chiang Kun, Su Tai Jin adalah seorang menteri yang setia dan jujur. Telah banyak peugorbanan dan pengabdian beliau kepada rakyat dan negara. Mengapa kalian sampai hati hendak melukai perasaannya? Begitukah balas kalian terhadap menteri yang kita hormati itu? Sekalian perwira terkesiap. Akhirnya ada seorang perwira yang buka suara. Bukan kami tak tahu membalas Budi Su Tai Jin, tetapi kenyataan memang memaksa kami harus begini. Pasukan Cheng dalam jumlah besar sudah berada di ambang pintu kota. Kalau kita nekat her tempur, jelas akan kalah. Dan akibatnya apabila kota ini diduduki musuh, rakyat pasti akan menderita. Tetapi kalau kita menyerah, rakyat tentu takkan menderita terlalu besar. Hektometer, desuhuruhara. Benar, seru seorang perwira lain, perang akan berlangsung lama sekali. Bukankah kita masih ada waktu untuk mengadakan persiapan apabila kita hendak merebut kembali tanah yang telah direbut musuh? Mengapa kalau sudah tahu kalah kita masih dekat melawan? Bukan kap itu hanya siadua saja dan hanya akan menuju ke kehancuran. Huruhara menyahut tenang, kalau kalian memang mempunyai pendirian begitu, silakan. Tetapi Menteri Su, tidak setuju. Kita harus menghormati pendiriannya dan tak boleh menpaksa. Hektometer kalau tanpa tanda tangan Su Tai Jin musuh mau menerima, Kami pun akan melepaskan Su Tai Jin, Dengus Leng Bu, tetapi Fihak Cheng tetap menghendaki Su Tai Jin ikut membubungi tanda tangan. Jadi kalau begitu kalian tetap hendak maksa Su Tai Jin, Huruhara meminta penyegasan. Apa boleh buat? Kalau Su Tai Jin tak mau kami terpaksa akan memaksa. Gop Chiang Kun, kata Huruhara. Dengan tebusan apakah maka mau membebaskan Su Tai Jin? Hanya dengan tanda tangannya. Selain itu, dengan uang. Berapa kau hendak minta terdengar gemeruh suara tanggapan para perwira itu? Namun tak ada yang membuka suara. Atau dengan adu kepandayan apa maksudmu? Aku akan maju untuk menghadapi kalian siapapun juga. Kalau aku kalah, silakan memaksa Su Tai Jin, aku takkan menghalangi. Tetapi kalau aku menang, kalian harus membebaskan Su Tai Jin. Terdengar gemeruh suara para perwira menyambut pernyataan Huruhara. Belum tantangan Huruhara itu dibicarakan oleh Gop Chiang Kun dengan para perwira anak buahnya, tiba-dua masuklah seorang prajurit menghadap. Dia terkejut ketika melihat pemandangan yang terjadi dalam ruang itu. Mau apa bentak Gop Chiang Kun? Pasukan Cheng sudah membobolkan pertahanan pintu kota dan prajurit dua kita mundur dengan meninggalkan banyak korban. Rakyat bingung dan kacau tak keruan, Chiang Kun, kata prajurit itu. Lekas, Leng Hyante, seru Gou Chiang Kun ke arah Leng Bu. Maksudnya suruh Leng Bu Lekas memaksa Menteri Su Gou Huat menandatangani. Leng Bu pun bertindak. Tetapi di meja itu ternyata tak ada alat tulis. Dia segera suruh seorang prajurit untuk mengambil ke dalam. Tak berapa lama, yang muncul bukan prajurit tadi melainkan seorang pelayan lelaki tua. Dia adalah Bu Jang yang melayani Menteri Su selama berada di Kim Leng. Bu Jang tua itu terkejut ketika melihat Su Tai Jin dikuasai Leng Bu. Tetapi dia tetap tenang. Sesudah meletakkan perabot tulis, dia mengambil bak, tinta, dan mulai menggosok pada batu. Memang kala itu, apa yang disebut alas tulis terdiri dari tiga benda. Batu tempat penggosok bak dan tempat cairan bak atau tinta. Dua, bak dan ketiga adalah pit, pena. Setiap kali hendak nulis, lebih dulu harus membuat tinta dengan jalan menuangkan sedikit air pada batu lalu bak digosokkan pada permukaan batu itu dan terjadilah suatu cairan hitam dari bak. Huh, tiba dua Bu Jang itu keseru kaget karena bak yang dipegang di tangannya mencelat jatuh ke tanah. Dia pun lalu membungkuk untuk menjemput. Aduh, tiba dua Leng Bu menjerit kaget dan berjingkrak Seraya lepaskan cengkeramannya pada bahu Su Tai Jin. Engkau gila. Mengapa menggigit kakiku teriak Leng Bu Seraya menghantam pelayan yang masih mendekat kaki Leng Bu dan menggigitnya tak mau lepas. Saat itu tak disiasiakan huru hara, meloncat dia sudah tiba di dekat Su Tai Jin lalu cepat menarik menteri itu ke belakangnya. Bangsat, engkau hendak mencelakai aku teriak Leng Bu Seraya ayunkan belatinya menghunjam ke punggung pelayan tua. Tetapi sebelum belati meluncur turun, dia sudah menjerit sekeras-kerasnya. Huru hara sudah mendahului menghantam kepalanya, seketika itu Leng Bu mencelat. Lepih, lekas bangun, seru huru hara seraya mengangkat tubuh pelayan tua. Dia mencabut pedang tia cekiam, pedang magnet, dan berseru garang, Hayo, kalau kau berani mengganggu Su Tai Jin, tentu akan ku cincang. Sambil memimpin tangan Su Tai Jin dan diikuti oleh pelayan tua tadi, huru hara menuju ke dalam ruang. Lepih, mana pintu belakang tanyanya kepada pelayan tua. Dia minta agar pelayan tua menunjukkan pintu belakang. Dari situ mereka harus menuju ke istal kuda. Tai Jin, apakah Tai Jin dapat naik kuda tanyanya kepada Menteri Su? Ya, sahut Su Tai Jin. Dan engkau bagaimana lopeh aku? Aku tak pernah naik kuda. Jika begitu, biarlah Su Tai Jin naik seekor sendirian dan engkau lopeh membonceng di belakangku. Jangan, cegah Su Tai Jin, biarlah Kuik Hang ini berbonceng dengan aku. Jika engkau seorang diri tentu. Engkau dapat bergerak leluasa untuk menghalau apabila prajurit dua hendak menghadang dan menyerang kita. Baik, Tai Jin, sahut huru hara. Singkatnya Tai Jin dan bujang yang bernama Kuik Hang naik seekor kuda dan huru hara naik kuda sendiri. Segera keduanya mengeperak kuda menuju pintu kota selatan. Pintu kota terbentang lehar dan saat itu beratus-ratus penduduk sedang berbondong-bondong membawa keluarnya untuk meninggalkan kota Kim Leng. Leontian Te, biarkan rakyat itu keluar dulu, baru kita, kata Su Tai Jin. Huru hara terkesiap, ia khawatir akan keselamatan Su Tai Jin tetapi ia tahu bahwa Su Tai Jin itu memang berwata aneh dan keras. Dan dia selalu memikirkan kepentingan rakyat lebih dulu. Sebenarnya kalau rakyat disuruh minggir dulu untuk memberi jalan kepada Su Tai Jin, tentu takkan terjadi suatu peristiwa apa dua. Tetapi kalau Tai Jin yang menanti sampai rakyat sudah keluar semua, tentu akan memakan waktu lama. Kemungkinan prajurit musuh atau bahkan perwira berhianat itu akan melakukan pengejaran untuk menangkap Su Tai Jin. Tai Jin, tetapi tidakkah berbahaya bagi Tai Jin apabila kita harus menunggu terlalu lama sini katanya. Engkau maksudkan para perwira itu akan menangkap aku balas Su Tai Jin, kalau memang begitu, silakan saja. Tetapi yang penting biarlah rakyat dapat menyelamatkan diri lebih dulu. Huru hara tak dapat membantah. Ia tahu akan adat Su Tai Jin. Saat itu masih tak henti-hentinya rakyat mengungsi keluar dari kota Kim Leng. Mereka sudah merasa dan membayangkan bagaimana penderitaannya nanti apabila kota sampai diduduki tentara Cheng. Sekonyong-konyong dari tengah kota muncul sebuah barisan yang dipimpin oleh Leng Bu yang diduga huru hara memang benar. Leng Bu hendak mengejar dan menangkap Su Tai Jin. Itu dia Leng Bu hendak menangkap aku, kata Su Tai Jin dengan tenang. Hektometer, desuh huru hara seraya maju menyongsong. Mau apa kalian tegurnya dengan geram? Tinggalkan Su Tai Jin, kata Leng Bu. Pengkhianat, jangan banyak mulut huru hara terus terjangkan kudanya kepada Leng Bu. Seketika terjadilah kepanikan dalam barisan prajurit Beng itu. Huru hara mengamuk untuk menangkap Leng Bu yang berusana untuk melawan sembari menghindar Kian kemari. Huru hara menyambar tombak dari seorang prajurit lalu ditusukan kepada Leng Bu. Leng Bu lari menghindar, tangkap dia, lepaskan anak panah perintahnya. Huru hara terkejut. Sebenarnya dia hanya mau menangkap Leng Bu saja. Tetapi karena prajurit Beng itu sudah mempersiapkan busur, terpaksa dia harus mendahului. Huru hara menyerang seraya memutar tombak untuk menyapu kawanan prajurit itu. Di sana sini terdengar jerit teriakan dari prajurit dua yang roboh. Kawanan prajurit itu benar dua terkejut menyaksikan kegagahan huru hara. Mereka tak sempat mengambil anak panah karena sudah diterjang dan diamuk huru hara. Leng Bu gentar juga menyaksikan keperkasaan huru hara. Dia berusaha untuk menghindar dengan kera menyelinap di antara anak buahnya. Tiba dua kuda huru hara berjingkrak dan lonjakan kedua kaki depannya seraya meringkik sekeras-kerasnya. Kuda itu seperti menderita kesakitan. Ketika berpaling untuk memeriksa, huru hara melihat pantat kudanya tertancap sebatang anak panah. Dan secepat itu pula ia dapat menangkap bahwa yang mencelakai kudanya itu adalah Leng Bu. Setelah berhasil mengamankan diri di antara anak buahnya, Leng Bu meminta busur dan sebatang anak panah dari seorang prajurit lalu dibidikan ke arah huru hara. Maksudnya hendak ditujukan pada huru hara. Tetapi pada saat arah kudanya ke samping. Dia terhindar dari anak panah tetapi kudanya kena. Huru hara marah sekali. Dia loncat melayang turun dan membiarkan kuda itu lari untuk menyelamatkan diri. Kawanan prajurit yang melindungi Leng Bu terkejut ketika melihat huru hara melayang seperti seekor burung Raja Wali. Sebelum tiba di tanah, ia sudah lontarkan tombaknya. Ternyata ketika melihat huru hara melayang ke arah tempatnya, Leng Bu berusaha untuk meloloskan diri. Tetapi huru hara tahu dan mendahului melemparkan tombak. Terpaksa Leng Bu menangkis dengan cedang. Uh! Leng Bu menjerit. Ia merasakan tombak itu luar biasa cepat dan kuatnya sehingga ia tak kuat menangkis. Ujung tombak langsung menyusup ke dada dan tembus sampai punggung. Seketika tamatlah riwayat Leng Bu. Melihat pimpinannya mati, kawanan prajurit itu panik dan bubar, huru hara tak mau mengejar melainkan lari menghampiri ke tempat sugo huat. Ia tahu saat itu masih ada penduduk yang akan lewat di pintu kota untuk mengungsi. Kalau bilang, tentu Su Tai Jin tak mau. Maka dia menyelimpat ke belakang kuda Su Tai Jin dan terus menampar pantat kuda itu sekeras-keras. Kuda terkejut lalu mencongklang keras membawa Su Tai Jin dan Bu Jang Kuik Tong. Su Tai Jin juga terkejut dan tak mampu mengendalikan kudanya lagi. Melihat seekor kuda lari menerobos keluar pintu kota, terpaksa beberapa puluh penduduk itu menyisih ke samping membuka jalan. Kuda pun melesat bagai anak panah terlepas dari busur. Huru hara juga lari menyusul. Menteri Su tahu apa yang dilakukan huru hara. Dalam keadaan panik seperti saat itu memang tak perlu harus salah menialahkan. Masing dua mempunyai pendirian yang dianggap benar. Huru hara memang merasa mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan Su Tai Jin. Lebih kurang sepuluhan li jauhnya, baru kuda yang dinaiki Menteri Su dan Bu Jang Kuik Tong itu mengendorkan langkah. Su Tai Jin menghentikannya. Tai Jin, mengapa berhenti tanya Kuik Tong? Kita tunggu lon Tianti. Keduanya turun dari kuda dan beristirahat di tepi jalan. Tak berapa lama tampak berbondong-bondong penduduk yang mengungsi dari kota Kim Leng tiba di tempat Su Tai Jin beristirahat. Begitu melihat Menteri Su, mereka segera menghampiri memberi hormat. Menteri Su terharu melihat kesetiaan penduduk itu. Ia meminta maaf karena tak dapat melindungi mereka. Ah, kami tahu Tai Jin bahwa Gak Chiang Kun telah berkomplot dengan musuh. Kamilah yang menyesal mengapa tak dapat menyelamatkan Tai Jin, kata beberapa penduduk. Atas pertanyaan Menteri Su, para penduduk mengatakan bahwa mereka hendak mengungsi ke daerah pedalaman di gunung yang jauh dari peperangan, entah di mana kami belum tahu kami hendak mencari gunung yang sepi. Menteri Su tahu bahwa bagi rakyat pada umumnya memang hanya mengutamakan keselamatan dan ketenangan. Dalam hal membelat tanah air mereka memang belum memiliki kesadaran yang tinggi. Su Tai Jin tak dapat menyesali mereka. Bahkan dia merasa iba melihat penderiraan yang dialami para penduduk itu. Tak berapa lama muncullah huru hara. Dia gembira melihat Su Tai Jin dan Kuik Hong tak kurang suatu apa. Tai Jin, mengapa Tai Ji tak melanjutkan perjalanan tanya huru hara. Aku menunggumu, Leontiante, kata Su Tai Jin, bagaimana keadaan dalam kota Kim Leng pada saat engkau meninggalkannya. Tai Jin, perlawanan pasukan Beng mulai lemah. Kemungkinan besar Kim Leng tentu jatuh ke tangan musuh. Gok Chiang Kun dan para perwira diam dua memang sudah berkomplot untuk menyerah. Ya, ini memang menyedihkan sekali, Su Tai Jin menghela nafas. Bukan karena pasukan kita tak dapat menghadapi musuh tetapi dalam tubun kita memang sudah dihinggapi penyakit. Kepercayaan diri dan kesetiaan pada negara dari para jenderal dan perwira pasukan Beng, makin merosot. Ah, nasib kerajaan Bang memang suram sekali. Tanda petik. Ya, memang, huru hara juga menghela nafas. Memang kerajaan Beng sudah ibarat orang yang sakit parah. Di luar tampak kokoh tetapi di dalam sudah lapuk. Tai Hak Suma Suing adalah kutu besar yang menggerogoti kerajaan. Para panglima daerah pun lalu meniru dan berlomba-lomba merebut kekuasaan di daerahnya. Dan ada yang mencari selamat, menyerah pada musuh. Tai Jin bagaimana daya kita? Leontian Teh, kata Menteri Su dengan ada tegas, pengabdian itu memang suatu pengorbanan. Kita tahu bahwa dalam peperangan ini tipis sekali harapan kita untuk menang. Tetapi jangan menghiraukan soal menang atau kalah. Yang penting kita harus menunaikan kewajiban kita untuk membela negara. Aku hendak ke Yang Ciu untuk memperkuat kota itu. Kalau Yang Ciu pecah, kota reja tentu tak dapat diselamatkan lagi. Tergerak hati huru hara mendengar kata-kata yang bersemangat dari Menteri Su. Pendirian Menteri itu memang sesuai dengan jiwa huru hara. Lalu bagaimana dengan penduduk mengungsi ini? Tai Jin. Tanda tanya-tanya huru hara. Jika mengajak mereka ke Yang Ciu tentu akan menimbulkan beban penderitaan mereka rakyat Yang Ciu. Kurasa, Menteri itu berpaling kepada Kuik Hang. Kuik Hang, mengapa engkau menggigit kaki lengbu? Agar dia membebaskan Tai Jin, sahut bujang tua itu. Mengapa engkau hendak menolong aku? Tanya Menteri. Supula. Tai Jin, kata bujang tua Kuik Hang, sayang aku hanya seorang bujang dan sudah tua pula. Namun dengan kemampuan yang ada, aku rela mengorbankan jiwaku demi mengabdi kepada Tai Jin. Oleh karena itu waktu melihat lengbu menguasai Tai Jin, aku segera mencari akal untuk menyelamatkan Tai Jin. Menteri Sugao kuat mengangguk, terima kasih Kuik Hang. Kelak apabila aku masih hidup dan zaman sudah aman, budi pertolonganmu tentu akan ku balas. Ah, janganlah Tai Jin mengucap begitu, kata Kuik Hang, karena apa yang hamba lakukan itu masih jauh dari keinginan hati hamba dalam mengabdi kepada Tai Jin. Baiklah, kata Menteri Pertahanan Sugao Hwa, aku mengabdi kepada negara dan apabila engkau hendak mengabdi kepadaku, sama artinya pengabdianmu itu adalah untuk negara. Bukankah demikian Kuik Hang? Kuik Hang mengiyakan. Sekarang aku hendak menugaskan engkau untuk melakukan suatu pengabdian lagi. Apakah engkau bersedia? Tanda tanya. Hamba sanggup, Tai Jin. Aku dan Laun Tianti hendak mempertahankan kota Yang Chiu. Penduduk Kim Leng harus kita selamatkan. Kalau ku bawa mereka ke Yang Chiu, jelas tentu akan menimbulkan penderitaan bagi penduduk Yang Chiu dan penduduk Kileng itu sendiri. Yang Chiu kekurangan bahan makan dan sedang menghadapi serangan dari musuh. Maka lebih baik penduduk Kim Leng yang mengungsi itu kita bawa ke tempat yang aman. Tugas ini akanku serahkan kepadamu. Bawalah mereka ke daerah gunung di pedalaman yang aman. Tetapi hamba tak dapat ikut Tai Jin. Kuik Hang, dalam mengabdi kepada negara dan rakyat, janganlah engkau memilih. Menyelamatkan penduduk Kim Leng itu juga rupakan suatu tugas yang penting dan mulia. Kuik Hang menurut. Dia segera berangkat memimpin rombongan pengungsi dari Kim Leng itu menuju ke suatu daerah pegunungan di sebelah barat. Menteri Sugow Wat segera naik kuda bersama Huru Hara menuju ke Yang Chiu. Karena Yang Chiu sudah diketpung musuh, terpaksa Sugow Wat dan Huru Hara mengambil jalan memutar untuk masuk dari pintu kota sebelah selatan. Pintu kota bagian selatan tertutup rapat. Berulang kali Huru Hara berteriak minta pintu tetapi tak dihiraukan. Memang saat itu hari sudah petang dan sengaja Huru Hara memilih saat itu supaya tidak diketahui musuh. Seorang penjaga tampak muncul di atas pos yang dibangun di atas pintu kota. Hai, siapa itu? Pengpok siang si Sugow Wat tai jen tiba, lekas buka pintu teriak Huru Hara. Tidak mungkin sahut penjaga. Gila, Guman Huru Hara, tai jin, harap tai jin suka memberi perintah kepada penjaga itu. Menteri Pertahanan Sugow Wat lalu berseru, Hai, penjaga, lekas buka pintu, aku Sugow Wat. Pengpok siang si, akan masuk. Dengan kera itu Huru Hara percaya tentu penjaga akan ketakutan dan lekas dua membuka pintu kota. Tetapi di luar dugaan ternyata penjaga itu malah mengejek. Pengpok siang si teriaknya, Ah, mana ada seorang menteri pertahanan keluyuran seorang diri tanpa pengiring? Merah muka su ta jin sehingga ia tak dapat berkata-kata. Penjaga, jangan kurang ajar, teriak Huru Hara, beliau ini memang su ta jin, pengpoh piang si ta jin yang baru tiba dari kota Kim Leng. Apa engkau belum pernah mengenal ta jin? Tidak perlu banyak bicara teriak penjaga. Bok siang kun memberi perintah setelah pintu kita ditutup, walaupun setan atau raja tak boleh masuk lagi. Gila engkau, teriak Huru Hara sengit, dia kan benar dua su ta jin. Aku tak mau menerima seorang menteri yang keluyuran seorang diri tanpa pengiring. Lekas pergi atau kupanah penjaga itu terus siapkan busur dan anak panah. Bajingan teriak Huru Hara dengan marah sekali. Dia hendak mengamuk tetapi dicegah menteri su. Tak perlu marah dua, Leon Tianti, kata menteri itu, kemungkinan penjaga itu hanya lakukan perintah dari Bok siang kun. Tetapi ta jin, sanggah Huru Hara, masa penjaga itu tak kenal pada ta jin atau aku? Ya, ini memang aneh. Kemungkinan ada sesuatu, hai, lekas senyah, teriak penjaga itu, lebih kurang ajar. Lagi dia terus melepaskan sebatang anak panah ke arah Huru Hara. Huru Hara menghindar dan panah itu menancap di tanah. Huru Hara mencabutnya, Leon Tianti, mari kita menyingkir ke sebelah sana, kata menteri su yang terus. Menuju ke tepi jalan yang jauh dari pintu. Mereka beristirahat di bawah sebatang pohon. Dalam kesempatan itu Huru Hara menceritakan tentang gerak gerik Boklin yang mencurigakan. Karena itulah maka ia bergegas menghadap Sutai Jin di Kim Leng. Sutai Jin kerutkan dahi. Ya, memang aneh sekali, kata menteri itu, memang dewasa ini banyak sekali terjadi perubahan sikap dan hati dari para jenderal dan perwira kita. Benar, Sutai Jin. Aku pun mencemaskan diri Boklin. Maka baiklah kita lekas dua masuk ke dalam kota untuk menguasai keadaan agar Boklin jangan sampai mendahului berbuat yang tidak kita inginkan. Tetapi bagaimana kita dapat masuk ke dalam tanya Sutai Jin? Huru Hara berdiam diri untuk mengasah otak. Beberapa saat kemudian dia mendengar suara gemuruh. Ia duga musuh tentu melakukan serangan dari pintu kota sebelah utara. Sutai Jin, apakah Sutai Jin dapat tinggal seorang diri di sini tanyanya? Engkau hendak kemana hanya menteri su. Hendak membantu pasukan kita menghadapi musuh yang menyerang dari utara itu, Sutai Jin. Sutai Jin mengatakan bahwa ia akan tinggal di tempat itu seorang diri. Setelah meminta agar menteri itu berhati-hati menjaga diri, Huru Hara terus menuju ke pintu kota bagian utara. Tiba di tempat itu ia memang melihat pertempuran sedang berlangsung. Pasukan Cheng sedang menekan untuk menerobas pintu kota. Tetapi dari atas tembok pintu, disambut dengan hujan anak panah dan lemparan batu yang gencar. Ketika hampir mendekat ke tempat prajurit Cheng, ia melihat seorang prajurit Cheng lari menyelamatkan diri. Ternyata prajurit itu menderita luka. Tanpa banyak omong, Huru Hara meringkusnya. Lalu dialucuti pakaian seragamnya dipakainya. Dengan menyaru sebagai seorang prajurit Cheng dia terus menggabungkan diri dengan pasukan musuh. Dalam saat malam yang gelap, sudah tentu kawanan prajurit Cheng itu tak dapat mengenalinya. Apalagi mereka sedang mencurahkan perhatian untuk menyerang musuh. Huru Hara menyelingap ke belakang dan menuju ke tenda mereka. Saat itu kubu dua musuh kosong karena prajurit-prajurit Cheng sedang perang. Kesempatan itu tak disiasiakan Huru Hara. Dia membakar semua tenda dan kubu-kubu musuh. Sudah tentu nyala api yang berkobar di kegelapan malam, cepat menarik perhatian prajurit Cheng. Mereka terkejut sekali dan bubar seketika mereka lari menuju ke tenda perkemahannya. Suasana menjadi kacau. Pimpinan pasukan tak dapat mengendalikan lagi anak buahnya yang lari itu. Dalam kekacauan itu tampak seorang prajurit Cheng mengamuk. Dia membabat kawan-kawannya sendiri. Setiap prajurit Cheng yang datang ke arah perkemahan tentu dibabatnya. Pengecut, mengapa lari, hayo, tetapi serang musuh teriaknya seraya mengamuk. Seorang perwira Cheng terkesiap menyaksikan akan prajurit CCNG itu. Dia tak kenal siapa prajurit itu tetapi dia mengakui bahwa tindakan prajurit itu memang tepat sekali. Prajurit yang mengamuk itu seorang kerucuk atau seorang prajurit kerucuk mempunyai pendirian semacam itu. Mengapa dia sebagai seorang perwira pimpinan pasukan tidak bertindak begitu? Karena malu, perwira itu ikut mengamuk. Hayo, barang siapa tidak melanjutkan serangan kepada musuh tentu kubunuk, seru perwira itu dengan memainkan tombak. Setiap prajurit Cheng yang datang tentu ditombaknya. Tetapi ada sekawanan prajurit Cheng yang tidak menghiraukan perintah perwiranya. Mereka anggap, perkemahan harus diselamatkan dari musnahan dimakan api. Kalau perkemahan ludas kemanakah mereka akan meneduh nanti? Segera terjadi bentrokan antara kawan prajurit Cheng yang lari hendak memadamkan bakaran dengan perwira yang memerintahkan mereka melanjutkan pertempuran. Bentrokan itu segera menjadi suatu pertempuran sendiri. Bagus, huru-hara bersorak dalam hati terus menyelinap di antara pasukan yang bertahan sendiri itu untuk menghampiri pintu kota. Tepat pada saat itu pintu sedang didorong dari dalam oleh prajurit dua beng. Cepat dua huru-hara menerobos masuk. Hai, bunuh, bunuh setelah pintu kota tutup, prajurit dua beng itu segera mengejar huru-hara yang masih mengenakan pakaian prajurit Cheng. Huru-hara terkejut. Ia lupa kalau dirinya masih mengenakan seragam prajurit Cheng. Dia teriak, hai, gila, mengapa kalian hendak menyerang aku? Bunuh saja prajurit Cheng itu teriak kawanan prajurit beng seraya menyerang huru-hara. Saat itu huru-hara baru tersadar. Sambil lari menghindar dia melepaskan pakaian seragamnya. Engkohok, terdengar suara teriakan dan kawanan prajurit beng itu pun menjerit tak keruan. Ada yang berjingkrak-jingkrak dan mengusap mukanya. Ada yang memegang celananya. Yang jelas, mereka berhenti menyerang huru-hara. Ahlyong, seru huru-hara setelah melihat kelompok anak dua muncul di hadapannya. Yang di depan adalah Ahlyong. Engkohok, mengapa engkau masuk menjadi prajurit Cheng seru Ahlyong? Hus, aku memang menyaru untuk mengacau mereka. Apakah engkau yang membakar markas mereka ya? Huru-hara cepat lari. Hai, kemana engkau engkohok? Ahlyong kaget dan terus menyusul. Kawan-kawannya mengikuti. Huru-hara menuju ke pintu kota selatan dan tanpa banyak bicara terus membuka pintu. Sudah tentu para penjaga kelabahkan. Mereka hendak mencegah, tetapi huru-hara cepat menempeleng mereka. Ahlyong, jaga pintu ini aku hendak menjemput Sutaijin, seru huru-hara terus melesat keluar. Menteri Sugohuat terkejut ketika melihat pintu kota terbuka dan huru-hara berlari-lari menghampiri, Sutaijin, mari kita masuk ke dalam kota, kata huru-hara. Sutaijin naik kuda dan huru-hara mengawal di mukanya. Mereka masuk ke dalam kota yang ciu dan langsung menuju ke markas besar. Rakyat berbondong-bondong menyambut kedatangan menteri yang mereka cintai itu. Tak berapa lama Bok Lim juga muncul dan mengantar Sutaijin ke markas. Sutaijin, hamba mohon maaf karena tidak mengadakan sambutan kepada Sutaijin. Hamba tak tahu sama sekali akan kedatangan Sutaijin, kata Bok Lim. Tak apa Ciyangkun, kata Sutaijin, yang mengherankan mengapa penjaga pintu tak mau membuka pintu untuk kami berdua. Bok Lim tampak terkejut, benarkah itu lho yang serunya kepada huru-hara. Jika tidak, perlu apa aku harus menerabas melalui pintu utara balas hutu-hara. Bok Lim segera memerintahkan seorang prajurit untuk memanggil penjaga pintu selatan. Berapa lama penjaga pintu itu pun menghadap. Hai, engkau, mengapa engkau begitu kurang ajar sekali bentak Bok Lim? Apa kesalahan hamba, Ciyangkun? Lihat, siapa yang berada di ruang ini kata Bok Lim seraya menunjuk kepada Sugowat dan Huru-hara. Penjaga pintu itu gemetar. Sutaijin adalah pengpoh siangsi kerajaan Beng dan Lontianti. Ini orang kepercayaan Sutaijin, mengapa engkau berani tak membuka pintu? Tetapi Ciyangkun, kata penjaga pintu tergagap. Ciyangkun telah memberi perintah, siapa saja tidak boleh masuk kota. Ya, tetapi ini kan pengpoh selangsi, Sutaijin, masakan engkau buta. Ciyangkun memberi perintah bahwa sekalipun raja, juga tak boleh masuk. Bangsat engkau tiba dua Bok Lim mencabut pedang dan terus menabas kepala prajurit itu. Huru-hara terkejut. Tetapi sudah kasip. Kepala penjaga pintu itu sudah menggelinding dan tubuhnya pun tumbang dalam genangan darah. Bok Lim segera perintah beberapa prajurit itu mengangkut mayat itu dan membersihkan lantai. Bok Ciyangkun, engkau amat tegas sekali, Huru-hara. Peraturan militer harus dipegang keras, supaya anak pasukan tidak berani melanggar. Benar, sambut Huru-hara, tetapi penjaga pintu itu tidak bersalah. Loh, mengapa? Penjaga itu hanya melaksanakan perintah Ciyangkun. Bukankah Ciyangkun memerintah, sekalipun raja, juga tak boleh masuk kota ini? Merah muka Bok Lim namun ia masih dapat menjawab, ya, itu hanya suatu penegasan dia tak berani melanggar. Tetapi masakan dia tak kenal Su Taijin. Seharusnya dia melapor kepadaku. Bok Ciyangkun, kata Su Taijin, kesalahannya hanya lalai untuk melapor, tetapi dalam menjalankan tugas, dia. Memang patuh sekali. Kesalahannya belum setimpal untuk mendapat hukuman mati. Bok Lim terkesiap. Dia tergopoh minta maaf kepada Su Taijin atas peristiwa itu. Su Taijin tak menarik panjang urusan. Dia minta laporan tentang keadaan kota yang Ciyangkun selama ini. Musuh berkali-kali berusaha mengadakan serangan tetapi dapat kami pukul mundur, Bok Lim. Su Taijin juga menanyakan tentang keadaan semangat para prajurit, keadaan penduduk, persediaan bahan makanan dan segala sesuatu menyangkut pertahanan kota. Kesemuanya itu dijawab Bok Lim dengan laporan yang serba baik. Su Taijin yang sudah mendapat keterangan dari Huru Hara, hanya angguk tetapi dalam hati dia sudah tahu. Bagaimana keadaan Medan? Berapa besar kekuatan musuh yang mengepung kita taya Menteri Su? Beberapa waktu yang lalu, mereka telah dapat kami jebak masuk ke dalam kota. Pintu kami tutup dan yang masuk itu kami hancurkan. Bagus, Bok Ciyangkun, puji Menteri Su. Sejak itu mereka memang belum mengadakan serangan yang berarti lagi. Penjagaan kita terus diperkeras. Setiap matahari terbenam semua prajurit harus berada di pos penjagaan masing dua dan pintu kota harus ditutup rapat dua. Itulah sebabnya maka hamba sampai mengeluarkan perintah, sekalipun raja jangan diberi pintu. Itu tak lain agar para prajurit benar dua dapat menjaga peraturan. Kembali Menteri memuji langkah yang diambil Bok Lim. Tetapi dari laporan matu dua, hamba mendapat keterangan bahwa saat ini musuh sedang menghimpun kekuatan. Dari markas besar Panglima Torgun, telah mengirim sejumlah pasukan pilihan dan beberapa Panglima yang pandai. Rupanya mereka bertekad hendak merebut Yang Ciyu. Sugau huat mengangguk, benar, memang kota Yang Ciyu ini merupakan kunci ke kota raja. Kalau Yang Ciyu bobol, kota raja tentu terancam. Bok Lim juga meminta keterangan tentang jatuhnya kota Kim Leng. Menteri Su menghela nafas. Jatuhnya Kim Leng karena pengkhianatan dari General Gou dan beberapa perwira. Mereka telah bersekongkel dengan musuh. Memang bukan hanya Kim Leng, pun beberapa kota dan daerah acap kali terjadi hal yang sedemikian. Wajah Bok Lim agak bersemu merah. Jelas sudah bahwa peperangan itu merupakan suatu tujuan. Orang yang tak mengerti tujuan berperang, mengapa berperang dan untuk apa berperang, tentu akan cepat dua silau dan goyah pendiriannya. Keadaan kerajaan Beng memang sudah lapuk, tai jin, kata Bok Lim. Pemerintahan kota raja sudah dikuasai oleh Menteri Besar Masu Ing, sehingga para Panglima di daerah dua kecewa dan putus asa. Itu pendirian yang salah, kata Menteri Su. Bumi Tionggoan itu bukan milik Raja Semata tetapi milik seluruh rakyat. Karena kita dilahirkan di sini, hidup dan mati di bumi ini, maka wajiblah kita membelat tanah air kita. Oh, ya, apakah selama aku berada di Kim Leng, Panglima Torgun tak mengirim surat lagi? Tidak, tai jin. Bok Ciyangkun, keadaan sudah gawat sekali. Setelah Kim Leng jatuh, pasukan musuh tentu akan datang membantu kawan mereka untuk rebut kota ini. Kita harus bersiap untuk menghadapi perang yang menentukan. Bok Lim mengiyakan dan minta petunjuk dari Menteri Su. Tiba dua huru hara berkata, tai jin, apakah tidak lebih kita ungsikan dulu kaum orang tua dan anak dua dari kota ini? Dengan demikin kita nanti dapat bertempur sampai titik darah yang penghabisan. Ya, sahut Menteri Su, Bok Ciyangkun, siapkan penduduk yang akan kita ungsikan itu dan Ciyangkunlah yang kuminta untuk mengatur dan mengepalai regu penyelamat itu ke suatu daerah yang aman. Sebenarnya Bok Lim terkesiap mendengar perintah itu. Ia tersinggung karena sebagai pimpinan pasukan pertahanan kota, sekarang dia dialihkan pada urusan pengungsian penduduk. Tetapi pada lain kilas, ia cepat dapat mengetahui sesuatu. Serentak saja ia menerima tugas itu dengan gembira. Dan ia pun segera mohon diri. Mengapa tai jin memindahkan tugasnya tanya huru hara setelah Bok Lim pergi? Lebih baik kita menjaga daripada mengobati, kata Menteri Su, Bok Lim memang mencurigakan. Tetapi demi keutuhan dan kesatuan pasukan, aku tak menindaknya melainkan menggesernya pada lain tugas. Nol, benar, tai jin. Keduanya merundingkan persiapan dua untuk menghadapi serangan musuh yang diduga tentu akan lebih besar kekuatan nuya. Demikian kedua insan yang sama watak keperibadiannya, sama dua mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membela kota yang ciu. Bagi keduanya, perang mempertahankan kota yang ciu itu merupakan perjuangan besar karena hasil dari pertempuran itu akan menentukan nasib kota Reja Lemhia. Memang pasukan Cheng telah mendapat bantuan yang besar. Tetapi mereka tetap gagal untuk merebut kota yang ciu. Menteri Sugohuat sebagai perancang siasat dan Huruhara sebagai pelaksana, telah membuktikan bahwa setiap pengabdian yang benar dua berdasarkan pada perjuangan suci memela tanah air, tentu akan merupakan kuatan yang kokoh bagaikan tembok baja. Tepat lima hari telah berlalu. Pada hari Huruhara sedang melakukan pemeriksaan anak pasukan dan meninjau keadaan penduduk segera mendapat kesan bahwa prajurit dan penduduk memang mulai kepayahan keadaannya. Terutama bahan ransum makin hari makin menipis. Dia banyak mendengar keluhan dari prajurit yang merasa kekurangan makan. Juga di antara penduduk pun mulai berkeluh kesah. Huruhara mulai menyadari. Perang bukan hanya soal bertempur dan keberanian tetapi juga harus ada kelengkapannya. Terutama makan. Karena kekurangan makan, semangat prajurit dan rakyat sudah mulai menurun. Itu berbahaya. Pikiran mereka sewaktu-waktu dapat berubah, pikirnya. Pada waktu itu muncullah Ahliong. Engkohok, wah, celaka, kata anak itu. Kenapa? Sekarang musuh telah mengurung kota ini. Pintu kota selatan juga dikepung. Hutuhara terkejut. Bagaimana mungkin serunya? Tadi malam mereka melakukan gerakan secara besar-besaran dan berhasil menguasai seluruh penjagaan kita. Sekarang kita terputus dari hubungan dengan luar. Wah, berbahaya. Huruhara terkejut. Dia mengajak Ahliong menghadap Menteri Su. Juga Menteri Pertahanan Sugohwat terkejut menerima laporan itu. Jika begini, keadaan kita sudah gawat sekali. Musuh memutuskan hubungan kita dengan luar dan mereka memperketatkan kepungannya. Padahal persediaan ransum kita makin menipis. Dalam lina hari lagi sudah habis. Sutai Jin, kata Huru, bagaimana kalau menerjang keluar pintu selatan untuk mencari ransum? Sutai Jin gelengkan kepala, terlambat, leon tiante. Kalau engkau menerjang keluar, untuk mencari ransum tentu makan waktu lama. Mungkin waktu engkau kembali, kota ini sudah menjadi tumpukan puing. Huruhara terkesiap. Ia menyadari apa yang dikatakan Menteri itu memang benar. Menteri Su seorang pembesar setia yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam hal ilmu mengatur barisa memang hebat tetapi kalau bertempur di medan perang tidak dapat. Padahal dalam tubuh pasukan yang mempertahankan kota yang ciu itu sudah mengunjuk gejala-gejala yang mencurigakan, beberapa perwira tampak tak semangat lagi. Kebanyakan mereka adalah anak buah boklim. Waktu boklim memegang pimpinan, prajurit dua itu mendapat jaminan yang penuh. Tetapi sekarang Menteri Su gohuat mempersamakan jaminan tentara dengan yang berikan. Kepada rakyat. Di kalangan prajurit dan perwira sudah mulai timbul rasa tidak puas. Memang berulang kali Menteri Su memberi penerangan tentang arti daripada peperangan yang mereka lakukan itu. Tetapi mereka menerimanya hanya dengan rasa enggan karena perutnya tidak kenyang. Apabila Uruhara keluar mencari rangsum dan sampai tak dapat masuk kembali ke kota kealaan tentu makin lebih berbahaya. Baiklah Taijin, hamba takkan pergi. Akhirnya ia menurut, tetapi kita pun harus cepat dua bertindak. Su Taijin mengangguk namun sampai beberapa saat belum juga ia membuka mulut. Rupanya dia sedang memeras otak untuk mencari jalan keluar. Taijin, kata Huruhara, kekuatan pasukan kita kini hanya tinggal 800 prajurit. Keadaan mereka sudah tak bersemangat. Mereka mengeluh karena kurang makan. Ya, apa boleh buat, kata Menteri. Sudah kutulis beberapa pucuk surat meminta bala bantuan kepada Baginda. Tetapi tiada jawaban kecuali yang pernah kuterima yang menyatakan kalau kerajaan tak dapat mengirim bala bantuan. Hamba tahu, Taijin, kata Huruhara, daripada bertahan tetapi lama-kelamaan akan mati kelaparan. Lebih baik kita serbu saja mereka. Sugau huat mengangguk. Ya, tetapi kekuatan mereka amat besar dan lagi mereka telah mengepung dari segala jurusan. Apakah serbuan kita nanti dapat berhasil? Berusaha mati, tidak berusaha pun mati. Jika disuruh memilih, hamba memilih untuk berusaha, seruh Huruhara, mati hidup di tangan Tian. Tergerak hati Menteri Su yang sudah dirundung kekecewaan itu. Dia membenarkan pendapat Huruhara. Kemudian dia bertanya apa Huruhara sudah mempunyai rencana. Apabila Taijin mengidinkan, hambalah yang akan menyerbu mereka. Tetapi, hamba tak menyerbu juga akhirnya akan diserbu. Mempung semangat dan tenaga prajurit dan rakyat masih belum merosot sekali, hamba akan ajak mereka untuk melakukan serbuan yang terakhir. Apakah semua akan ikut dalam serbuan? Tidak Taijin, akan hamba pecah menjadi empat kelompok. Kelompok pertama akan hamba pimpin untuk menyerbu ke pintu utara. Kelompok kedua harus menjaga Taijin. Kelompok ketiga memimpin rakyat untuk memberi bantuan mana dua yang terdesak musuh. Dan kelompok keempat mengadakan serbuan ke pintu selatan. Sugau huat kerutkan dahi. Mengapa harus menyerbu pintu utara? Mengapa tidak menyerbu ke pintu selatan saja? Saya kita terus menuju ke Haihong. Memang seharusnya demikian, Taijin, Huruhara. Tetapi hamba berpendapat, kemungkinan musuh juga mengandung pikiran begitu. Oleh karena itu maka akan hamba lakukan serangan yang di luar perhitungan musuh. Kalau berhasil menghancurkan pasukan musuh yang berada di utara, sekaligus kita dapat memotong jalan pasukan musuh yang berada di selatan. Pada saat itu, kelompok keempat boleh menyerbu keluar untuk bersama-sama menghancurkan musuh di pintu selatan itu. Baik, Su Taijin setuju, kapan engkau akan berindak serangan itu baiklah kita lakukan pada malam hari. Malam ini bulan tak bersinar, kita dapat bergerak dengan leluasa. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Su, Huruhara segera mengatur dan mempersiapkan barisan dua yang dibaginya menjadi empat kelompok. Lalu apa tugasku? Engkau lho tanya Ahlyong yang tidak mendapat bagian tugas. Apakah anak buahmu siap ikut menyerbu? Tentu, engkau hok, seru Ahlyong serentak, barisan Bon Bin setiap saat selalu siap tempur. Bagus, seru Huruhara, barisan Bon Bin oleh ikut aku menyerbu keluar dari pintu utara. Setelah di luar pintu, anak buahmu harus berpencar mengitari mereka, menyusup ke belakang dan hancurkanlah perkemahan mereka. Sanggup, sanggup, tak ichi yang kun seru Ahlyong seraya memberi hormat seperti seorang prajurut kepada atasannya. Bagaimana engkau dapat mengatakan sanggup tegur Huruhara? Bres, jenderal, seru Ahlyong, anak buah pasukan Bon Bin tentu takkan mengecewakan. Huruhata melanjutkan perjalanan. Ahlyong disuruh mempersiapkan barisannya. Sehabis mandi Huruhara. Terus melaporkan kepada Menteri Su tentang persiapan yang dilakukannya. Su Taijin menitahkan Bujang mengambil minuman. Malam itu dia hendak mengajak minum arak dengan Huruhara. Taijin, maaf, mengapa kali ini Taijin minum arak? Bukankan selama ini Taijin jarang minum arak Huruhara agak heran ketika Su Taijin minum arak. Leontian Teh, kata Menteri Su, pertempuran nanti malam adalah pertempuran mati hidup. Kita tak tahu apakah kita masih hidup besok pagi. Arak akan menjadi saksi untuk mengenangkan pertemuan kita malam ini. Ha, ha. Leontian Teh, hayo kita minum. Huruhara terpaksa menyambuti cawan dan terus meneguk sampai habis. Penyair dan Bujangga kita zaman yang lalu memang lebih bahagia, mereka dapat menikmati arti hidup dengan tepat. Cobalah engkau dengarkan secuplik syair dari penyair Su Tongpoh. Kintian Ye Uciu, Kintian Cui. Hari ini ada arik, hari ini kita minum sampai mabuk. Ah, itu kan pendirian seorang pemabuk Saga Huruhara. Tidak, Leontian Teh, jawab Menteri Su. Itu sesungguh ya suatu falsafah hidup yang tinggi. Tongpoh menganggap hidup ini hanya seperti orang singgah. Apa yang terjadi hari ini, harus kita hadapi hari ini juga. Esokak, itu soal menanti. Mengapa perlu diresahkan? Dia memang manusia yang tahu menikmati hidup. Tiap hari minum arak dan membuat syair, kata Menteri Su. Coba bayangkan kita hampir lebih dari separoh hidupku kuabdikan untuk kepentingan negara. Aku makan sederhana, pernah minum arak dan lain dua kesenangan. Sekarang tahu dua aku sudah menghadapi detik dua yang berbahaya. Kecil kemungkinannya aku dapat hidup lebih lama. Ah, taijin hidup dan mati kita itu tergantung dari kekuasaan Tian. Hidup menyiksa diri seperti yang kulakukan, kiranya juga akan mati, hidup bebas seperti Sutongpoh pun akhirnya juga mati. Bukankah hal ini sama saja? Serupa tetapi tak sama, bantah huru hara. Apa maksudmu tanya Menteri Su? Manusia tentu mati, memang serupa kodratnya. Tetapi mati dan mati adalah dua. Mati seperti penyair Sutongpoh adalah mati tenggelam dalam khayalan. Tetapi mati seperti Panglima Gakhui adalah mati yang berarti. Sutongpoh memang berkhayal tetapi dalam syair-syairnya dia telah dapat menggambarkan arti kehidupan dengan tepat sekali. Mudah-mudahan hanya Sutongpoh seorang saja yang berkhayal dalam syairnya. Jangan ada dua tiga atau perpuluh Sutongpoh, jika tiap rakyat seperti Sutongpoh, mungkin negara kita ini sudah lama dijajah oleh bangsa asing. Sutongpoh hanya pandai menghayal. Padahal hidup itu suatu kenyataan dari berbagai masalah yang menantang kita untuk diatasi. Dapatkah hayal dan syair mengatasi kesemuanya itu? Sutongpoh seorang sastrawan dan penyair. Barang siapa dapat memahami keindahan daripada rangkaian syairnya, dia akan tahu keindahan arti hidup ini, seru menteri Sugohwat. Sutongpoh adalah ibarat langit. Kita melihat tetapi tak dapat merasakan dan merabahnya. Beda dengan bumi yang terdiri tanah dan air. Disitulah kita dilahirkan. Hidup dan mati. Barang siapa dapat menjaga, memelihara dan mencintai tanah dan air itu, dia telah dapat menunaikan tugas hidupnya. Hamba rasa, menunaikan tugas hidup lebih nyata dan bermanfaat daripada mengerti tentang arti hidup. Sugohwat tertegun. Sebenarnya tidak banyak manusia yang bernasib seperti kita, Taijin. Ya, memang nasib kita ini celaka. Bukan Taijin, bukan celaka, bantah huru hara, tetapi bahagia. Mengapa? Karena kita ditakdirkan untuk ikut serta menulis sejarah perjuangan bangsa kita. Kita ditakdirkan untuk menunaikan beban yang luhur di mana kita bertanggung jawab akan keselamatan negara dan bangsa. Tidak banyak manusia yang menerima beban seperti kita, Taijin. Menteri Su mengangguk. Sutongpoh memang seorang penyair yang hebat. Tetapi apa faedah yang dirasakan oleh rakyat pada syair-syairnya itu? Dia telah memajukan sastra dan kebudayaan, Leontiante. Tetapi dia telah mencabut jiwa orang dengan kebiasaannya minum anak. Dia pun telah mencuri semangat orang supaya bermalas-malasan tidak ikut berkecimpung. Dalam menunaikan tugas membela kepentingan negara. Berbanggakah kita karena mempunyai sutongpoh si tukang syair, pemabuk dan penghayal besar itu? Boom, boom, boom. Sekonyong-konyong keduanya dikejutkan oleh suara dasyat yang menggelegar dan menggetarkan bumi. Pada lain kejap, terdengar pula jeritan dan teriakan ngeri. Huruh hara cepat melesat keluar. Dia melihat beberapa rumah penduduk hancur dan api berkobar. Terdengar pula suara berdentum dan gelegar yang dasyat dan di beberapa tempat tampak rumah roboh dan bangunan luah wancur. Hai, apakah itu huruh hara serempak lari menghampiri ke suatu tempat yang menderita kerusakan? Dia membantu rakyat yang rumahnya tertimpah bencana. Ada juga korban yang menderita luka. Kemudian huruh hara lari menghadap Menteri Su untuk melaporkan peristiwa aneh itu. Itulah yang disebut meriam. Suatu senjata yang dasyat, kata Menteri Su. Dari mana senjata meriam itu? Senjata itu berasal dari orang kulit putih di luar negeri. Dalam bentuk kecil disebut senapan dan kalau besar disebut meriam. Dapat memuntahkan peluru yang menghancurkan segala benda, manusia dan apa saja. Wah, kalau begitu kita harus merampas senjata itu, tai jin, kata huruh hara, jika tidak rakyat tentu akan hancur semua dan kota yang ciu tentu akan menjadi lautan api. Baik, Leontiante, Menteri Su tiba dua menjabat tangan huruh hara, mari kita saling menunaikan tugas kita. Engkau yang menghancurkan persenjataan musuh, aku yang akan mengepalai pasukan dan rakyat untuk mempertahankan kota. Huruh hara terharu. Ia memberi hormat kepada Menteri Su Gowat, Su Tai Jin, maaf, hamba tak dapat mendampingi tai jin. Harap tai jin suka menjaga diri baik. Titik. Tanda petik. Huruh hara terus menuju ke pintu selatan. Di situ sudah berkumpul pasukan yang dibentuk menjadi kelompok ke satu. Ahlyong dan pasukan Bon Bin juga sudah selap. Saudara dua, keadaan kita saat ini sudah gawat sekali. Musuh memiliki senjata yang ampuh dan ganas. Kita harus merebut dan kalau perlu menumpas senjata penyebar maut itu. Setelah memberi limposan semangat, huruh hara lalu suruh pintu kota sempaya dibuka. Dan selekas pintu dibuka maka menyerbulah mereka ke arah barisan musuh. Huruh hara mencabut pedang kia cek kiam, pedang magnet. Pasukan Cheng pun dengan bersorak-sorai segera menerjang. Pertempuran segera berlangsung. Seru dan dasyat. Tetapi pasukan Cheng lebih segar semangatnya dan lebih besar tenaganya. Cepat sekali situasi pertempuran yang sudah tampak bahwa pasukan Cheng lebih unggul. Pasukan Beng banyak yang roboh, terluka dan mati. Namun mereka masih belum dapat melalui seorang manusia yang bersenjata pedang. Manusia baja itu tak lain adalah huruh hara. Dengan memutar pedang kia cek kiam, huruh hara mengamuk. Adalah karena dia, maka pasukan Cheng dapat tertahan. Melihat pasukannya tertahan, seorang prajurit Cheng yang baru saja didatangkan untuk membantu pasukan Cheng yang mengepung yang cium marah. Pecah menjadi dua sayap dan terus mengurung orang itu. Yang sebagian terus masuk menerjang ke dalam kota. Akulah yang akan menghadapi pemuda itu serunya. Dia bernama Gotai, seorang perwira yang baru menonjol bintangnya. Dalam beberapa medan pertempuran dia telah banyak jasanya. Keberaniannya menonjol, keperkasaannya mengagumkan. Dengan menghunus senjata tombak yang beratnya tak kurang dari tahun 1950-an kati, perwira itu segera maju menyerbu huruh hara. Huruh. Hara terkejut menyaksikan keperkasaan perwira Cheng itu. Tetapi dia pun tak mau menunjuk kelemahan. Apalagi di hadapan seorang perwira Cheng, meluaplah kemarahannya. Tering, tanpa banyak gaya dan ulah, serempak huruh hara terus menghantam tombak lawan dengan pedangnya. Gotai terkenal dengan tenaganya yang amat kuat. Pernah dicoba, lima prajurit disuruh adu senjata dengan tombaknya. Akibatnya lima pedang kelima prajurit itu mencelat ke udara dan orangnya pun terlempar beberapa langkah ke belakang. Dan tombak Gotai itu terbuat dari baja hitam yang keras nyabitkan kepalang. Pada saat terjadi benturan, tombak Gotai melekat saling dorong-mendorong untuk merobohkan lawan. Tetapi setiap kali Gotai mendorong, ia malah segera terdorong ke belakang. Ia merasa tenaga dorongannya itu memantulkan tenaga membal dan membalik lagi kepada dirinya. Ia pun berusaha untuk menarik tombaknya dari lekatan pedang tapi tak berhasil. Huruh hara tak mau membuang banyak waktu. Secepat mengisar tubuh ke muka mendekati lawan sekonyong-konyong huruh hara mengirim sebuah tendangan, pelak, auh. Kaki huruh hara tepat mengenai perut Gotai dan perwira Cheng itu tak ampun lagi terpental sampai beberapa meter. Selakanya lagi, karena dia mati-matian memegang tombaknya yang melengket pada pedang huruh hara, karena tubuhnya terlempar belakang, otomatis ia pun seperti membetot dengan paksa tombaknya itu dari lekatan pedang. Dan karena dia menggunakan tenaga besar untuk membetot tombak, akibatnya tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang memancar dari tubuh huruh hara, telah ngalir deras ke lengan Gotai. Akibatnya, begitu jatuh ke tanah, Gotai meraung-raung seperti babi hendak disembelih. Lengannya terasa seperti putus. Huruh hara tak menghiraukan suatu apa terus mengamuk bagaikan banteng terluka. Pasukan Cheng kalang kabut. Minggir tiba dua seorang perwira lain bertubuh tinggi besar dan memelihara kumis berteriak menyuruh sekalian prajuritnya menyingkir. Dia terus menerjang huruh hara. Selagi keduanya bertempur, seorang prajurit Cheng menyusup pada kawan-kawannya yang sedang mengetung huruh hara, supaya menyingkir jauh dan terus menyerang masuk ke dalam kota. Lekas menyingkir jauh, komandan akan menempak orang itu dengan meriam, kata prajurit kepada kawan-kawannya. Sudah tentu kawanan prajurit yang tengah mengepung huruh hara menjadi ketakutan dan cepat dua menyingkir. Mereka ikut menyerbu ke dalam kota. Perwira Cheng yang tinggi besar itu terkejut jika beradu senjata dengan huruh hara. Dia merasakan bahwa dari pedang huruh hara ternyata memancarkan daya sedot yang amat kuat. Dia hendak menarik senjatanya dari lekatan pedang tetapi huruh hara malah menurut saja pedangnya ditarik, bahkan didorong juga. Sudah tentu perwira Cheng itu menjadi kaget setengah mati karena mukanya terbelah oleh pedangnya sendiri. Dalam keadaan yang terdesak, dia mundur terus melarikan diri. Huruh hara mengamuk tetapi dia merasa sekelilingnya kosong. Dia hentikan permainan pedangnya dan, hai! Kemana mereka teriaknya ketika melihat di medan pertempuran itu hanya dia seorang diri saja. Bum, bum! Terdengar dentum suara yang menggetarkan bumi dan munkrat tanah campur tiang ke udara. Kemudian dia disusul dengan jeritan ngeri dan tubuh manusia yang bertebaran keempat penjuru. Huruh hara terkejut. Dia melihat bahwa dentuman dasyat itu telah terjadi di perkemahan musuh. Cepat ia lari menghampiri. Engkoh liong, tiba dua terdengar teriak seorang anak. Dan ketika huruh hara berpaling dilihatnya ah liong bersama beberapa anak laki sedang mengerumuni sebuah benda aneh. Benda itu berbentuk bulat dan berlubang, diletakkan di atas dua buah roda. Ah liong dan kawan-kawannya sedang mengacungkan pedang ke arah dua orang. Prajurit Cheng. Dan kedua prajurit Cheng itu sedang memasakkan sesuatu ke dalam mulut benda berlubang itu dan yang seorang lagi lalu menyulut dengan api. Boom, boom. Kembali terdengar ledakan yang dasyat di sana, lebih kurung dua tiga li jauhnya tanpa kebakaran. Ah liong, apa ikut tegur huruh hara yang cepat menghampiri? Kita sedang menembaki pasukan Cheng, sahub tah liong. Apakah benda itu yang disebut meriam? Benar, engkohok, kata ah liong, benda yang disebut meriam. Milik pasukan Cheng. Sekangku suruh kedua prajurit Cheng itu untuk menembakkan ke arah perkemahan mereka sendiri. Kini huruh hara baru mengerti bahwa ah liong dan pasukannya berhasil menguasai prajurit pasukan meriam musuh. Dan prajurit musuh itu dipaksa harus menurut perintah anak dua itu. Apakah hanya sebuah itu? Menurut keterangan mereka, pasukan Cheng mempunyai tiga pucuk meriam. Yang dua buah dipasukan Cheng yang mengepung dari barat, dan yang satu digunakan pasukan Cheng yang meyerang dari timur. Selaka, teriak huruh hara, kalau begitu kota yang ciu ditembaki meriam dari tiga jurusan. Ya tentulah kota yang ciu hancur dan rakyat banyak yang menjadi korban. Huruh hara mencabut pedang dan sekali ayun membunuh kedua prajurit Cheng itu. Engkohok, mengapa engkau membunuh mereka? Bukankah kita dapat menyuruh mereka untuk menembaki pasukan Cheng sendiri ah liong kejut? Tidak, ah liong, aku tak setuju. Meriam senjata penyebar maut yang keji. Kita hancurkan saja kata huruh hara. Bagaimana caranya? Huruh hara menghampiri meriam. Sekali tabas keretanya pun hancur dan meriam jatuh ke tanah. Kemudian huruh hara membuat lubang di tanah. Meriam itu ditanam, ujungnya dimasuk ke dalam tanah sampai separoh bagian. Mana obat peledaknya? Tanya huruh hara. Ah liong menyerahkan bahan peledak yang disuruh masukkan ke dalam lubang meriam sampai penuh. Setelah itu huruh hara lalu menyulut api. Lekas kalian menyingkir jauh. Apabila meledak meriam baja itu tentu akan hancur berkeping-keping dan munkrat kemana-mana, huruh hara. Setelah anak dua itu menyengkiri jauh dan bunyi di balik pohon, barulah huruh hara menyulut bahan peledak dan dia terus loncat meniarap di tanah. Boom! Sebuah ledakan yang dasyat segera terdengar. Tanah dan keping dua baja dari meriam yang hancur itu pun bertebaran keempat penjuru. Beberapa pohon yang terlanggar kepingan baja itu seperti ditabas. Dan karang yang terhantam pecahan meriam itu pun hancur lebur. Beberapa saat kemudian setelah suasana menjadi sepi, ah liong keluar dari tempat persembunyiannya. Engkohlok bocah laki itu menjerit kaget dan terus lari menghampiri huruh hara yang rebah di tanah, tertimbun tanah. Cepat dia menolong huruh hara. Bagaimana engkau, engkohlok tanya ah liong camas. Tidak apa dua, kata huruh hara, hanya kakiku terciperat kepingan besi. Ia menunjukkan betis kaki kirinya yang berdarah karena terlanggar kepingan besi meriam. Melihat itu ah liong terus berlari menghampiri seorang prajurit cheng yang mati, dia merobek baju prajurit itu lalu kembali ke tempat huruh hara dan membalut betisnya yang terluka itu. Apa engkau dapat jalan, engkohok? Ya, tetapi belum dapat lari, kata huruh hara ah liong, rupanya musuh sudah menyerbu ke dalam kota. Toh, ada kebakaran dan suara orang yang bergemuruh titik. Huruh hara berbangkit dan paksakan diri berjalan. Ah liong dan pasukannya mengiring di belakangnya. Memang kota yang ciu sudah pecah. Prajurit cheng yang berhasil melanda ke dalam kota seraya melakukan serangan yang ganas. Karena kekurangan makan, pasukan beng yang mempertahankan kota itu pun tak dapat bertahan lagi. Banyak yang menyerah tetapi tak sedikit yang mati. Keadaan dalam kata kacau balau. Penduduk yang belum sempat mengungsi, banyak yang menjadi korban. Mereka nekat melakukan perlawanan. Tetapi sia-sia. Melihat itu Menteri Su Gow Wat tak sampai hati. Dia hendak menyerahkan diri dengan syarat agar musuh jangan menganiaya rakyat yang tak berberbosa. Waktu berkemas hendak keluar dari markas untuk menemui komandan pasukan cheng, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Su Taijin, mari ke pintu selatan. Seru muda itu seraya memimpin tangan Menteri Su, dengan gagah berani dia membabat musuh untuk membuka jalan. Tetapi musuh mengepungnya dan tanpa minta idin lagi, pemuda itu terus memanggul Menteri Su lalu menerjang kepungan musuh titik.